Dan disini Jimin menggantungkan sepatu itu berada di atas pohon, aku merinding banget, dan kuduku langsung berdiri guys Anjokasyo, user Kim Imida, welcome back to my channel, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up ya Nah for this time kita akan membahas teori dari BTS Judul lagunya adalah, kalian tebak ya, judul lagunya apa? Aku akan nyanyiin sebaris Yup, sebenernya banget Kali ini kita akan ngepecahin teori dari BTS yang Spring Day Ini adalah lagu favorit aku banget guys Jujur, awalnya aku nggak mau ngepecahin teorinya Aku pikir teorinya itu bakal sulit banget gitu ya Tapi ternyata setelah dipecahin ini menjadi teori BTS yang cukup simple banget Jadi dapat kita ambil pelajaran, jangan menilai sesuatu dari sampulnya Oke kita berbicara sedikit mengenai teori dari BTS yang Spring Day Ini teorinya itu bener-bener misterius banget Banyak hal yang akan buat kalian merinding nantinya Jujur aku aja yang becahin kayak speechless dan merinding selama becahin teorinya jujur Aku yakin kalian udah panah serang banget Tapi sebelum kita bahas bersama-sama teorinya Jika kalian suka video ini, pastikan untuk subscribe, like, and comment Follow juga Instagram aku di atusorkim Follow juga Twitter aku di atusorkim2 Dan pastikan juga jangan lupa, ini wajib banget ya Untuk para army nge-share video ini sebanyak-banyaknya kepada para army yang lain Supaya mereka semuanya juga tau dong, oke? Tanpa bahasa-basi lagi, langsung aja kita bahas teorinya bersama-sama Nah seperti yang aku bilang tadi, teori Spring Day ini sebenernya sangat simple banget Kuncinya cuma satu disini, yaitu tentang You Never Walk Alone You Never Walk Alone, kalau kalian terjemahkan kita dalam bahasa Indonesia Itu berarti kamu tidak akan pernah berjalan sendiri Ini itu sebenernya kayak menyinggung kebanyakan orang di masa sekarang Mungkin kalian-kalian yang menonton Saat ini itu sering banget ngerasa bahwa kehidupan kalian itu sendiri Gak ada orang lain di dalam kehidupan kalian Hanya kalian sendiri dan kalian sendiri Sebenernya pola pikir itu salah guys Sebenernya kalian itu gak pernah menjalani kehidupan kalian sendiri Ada orang-orang yang berada di samping kalian Hanya saja kalian itu tidak pernah bisa merasakan keberadaan mereka BTS disini pengen mengingatkan kalian bahwa Kalian itu harus melihat orang-orang sekitar kalian Karena mereka sebenernya ada untuk kalian Seperti itu guys Nah untuk makna keseluruhan dari lagu dan juga musik videonya BTS sebenernya disini ingin menyampaikan Bahwa mereka disini kayak punya komplik gitu dalam pertemanan mereka Jadi dikarenakan komplik ini mereka kayak saling meninggalkan satu sama lain Meski mereka itu saling ngebenci Dikarenakan saling meninggalkan satu sama lain Dilubuk hati yang paling dalam mereka ini Tidak bisa membenci yang lain Dan ingin bertemu kembali untuk bersama-sama Musim dingin itu ibarat masa-masa yang sulit bagi mereka Nah di saat masa-masa yang sulit ini Mereka itu harus saling menggenggam tangan satu sama lain Dan jangan pernah melepaskan Kalau mereka berhasil menjaga satu sama lain Atau menggenggam tangan ini gak lepas sama sekali Sampai musim semi nanti Maka itu berarti bahwa mereka disana telah mendapatkan kebahagiaan Kenapa dapat seperti itu? Karena saat persahabatan kalian diuji dalam satu masalah atau komplik Dan kalian dapat bersama-sama mengatasi permasalahannya itu Hingga akhir Itu berarti bahwa persahabatan kalian akan kuat dan akan bertahan lama Nah guys itu adalah makna tentang lagu dan musik videonya secara keseluruhan Dan sekarang aku akan menjabarkan 99 hal miserius yang berada di musik video Spring Day Apa aja? Untuk pertama kita akan mulai dari bagian Taehyung Taehyung disini akan berada sendirian di stasiun kereta api Setelah itu ia akan berjalan Kemudian menempelkan telinganya ke rel kereta api Apa yang sebenarnya ia lakukan? Jadi gini guys Kalau kalian menempelkan telinga kalian Mungkin di dekat rel kereta api Nanti kalian akan merasakan getaran-getaran dari kereta api yang lewat Karena meskipun seberapa jauhnya kereta api tersebut Tapi kalau mereka akan segera melintas Itu pasti akan terasa banget getarannya serius Apalagi kalau kalian nempelin telinga kalian secara lebih dekat ke rel kereta apinya Itu akan benar-benar terdengar banget Inilah kenapa di bagian Taehyung ini Pas saat dia menempelkan telinganya ke rel kereta api Kita akan mendengarkan suara dari kereta api yang lewat Oke sekarang kita udah tau bahwa Taehyung ini ingin mendengarkan suara kereta api yang lewat Tapi tujuannya apa sih? Kenapa dia mau mendengar suara kereta api yang lewat? Tujuannya cuma satu ya guys Yaitu untuk menunggu kedatangan teman-temannya dengan kereta api Dalam sebuah line yang ia nyanyikan terutama di bagian yang Itu kalau diterjemahkan di dalam masa Indonesia secara keseluruhan Itu akan berarti Berapa lama aku harus menunggumu Berapa malam lagi Tanpa tidur yang aku habiskan untuk melihatmu Untuk bertemu denganmu Dan di akhir lagu Jungkook disini akan membalas Apa yang menjadi pertanyaan oleh Taehyung ini Dia akan menyanyikan lirik seperti ini guys Tunggu aku sebentar lagi Hanya beberapa malam lagi Aku akan kesana untuk melihatmu Aku akan datang untukmu Udah jelaskan sekarang day Thor bahwa Si Taehyung ini akan menunggu kedatangan Jungkook dan juga teman-temannya yang lain Tapi perlu kalian tahu bahwa kunci dari teori ini sebenarnya adalah Taehyung Eh bukan Taehyung Tapi Jungkook dan juga RM Kenapa Jungkook dan juga RM menjadi kunci dari teori ini Kalian akan temukan jawabannya nanti Kalau kalian mendengarkan penjelasan ini secara rinci Oke saksikan terus sampai akhir Dan kita akan masuk ke poinnya kedua Yaitu tentang Snowpiercer Dalam baik RM di awal lagu Itu sebenarnya merujuk pada Snowpiercer Snowpiercer adalah film thriller pixie ilmiah Dimana setelah sebuah bencana Bumi jatuh ke dalam zaman es Memadamkan semua kehidupan Kecuali bagi penghuni Snowpiercer Snowpiercer ini adalah sebutan untuk kereta api yang didukung oleh mesin gerak abadi Yang menempuh jalur yang mengelilingi Pada akhirnya orang-orang yang berada di dalam kereta ini tahu bahwa Ada anak-anak yang dikorbankan untuk menjadi pengisi bahan bakar mesin sebagai pengganti suku cadang Dan pada akhirnya para penghuni kereta tersebut akan keluar dari kereta itu Untuk melihat kehidupan mereka yang sebenarnya Dan akhirnya mereka sadar bahwa kehidupan yang sebenarnya itu bukan berada di dalam kereta Tetapi kehidupan yang sebenarnya berada di luar kereta tersebut Inilah kenapa ya guys kalau kalian melihat bahwa segala scene yang berada di musik video ini itu sebenarnya terjadi di dalam kereta api Mulai dari tempat penginapan omelah seperti itu lalu ada tempat mesin cuci dan sebagainya Itu semua terjadi di dalam kereta api Oke Jadi sekarang kalian sudah tahu kan bahwa referensi dari musik video Spring Day itu emang sebenarnya mengacu pada film Snorfercer Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga yaitu tentang Omelas Jadi Omelas ini berhubungan dengan buku yang berjudul The Ones Who Walk Away From Omelas Buku tersebut kira-kira berjumlah 4 atau nggak sampai 5 halaman Jadi buku Omelas ini itu menceritakan tentang kota utopia bernama Omelas Sebuah kota dengan pemandangan yang super indah banget, bagus banget Terus disana itu kalian nggak akan menemukan kesedihan tetapi kalian akan mendapatkan kebahagiaan Intinya bener-bener kayak di surga banget Disana itu nggak ada pemerintahan, nggak ada raja dan juga tidak ada tentara Orang-orang Omelas itu juga dikatakan suka sekali mengadakan festival di musim panas Mungkin ini dapat bisa menjawab ya tentang bagian dari Jungkook yang berada di tempat taman hiburan Seperti yang kalian tahu bahwa taman hiburan seperti itu kalau di tempat aku ya itu sering banget diadakan saat musim panas Awalnya taman hiburan tersebut terutama pada malam hari akan didatangi oleh yang lain Dan mereka akan bersenang-senang di tempat tersebut Tapi akhirnya hanya Jungkook yang tersisa dengan kesedihan dan memori yang indah Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka meninggalkan taman tersebut? What happened right now? Jadi aku akan ceritakan dulu cerita dari Omelas supaya kalian mungkin bisa tahu apa yang terjadi di tempat tersebut Ternyata guys, dibalik keindahan dari Omelas ada sesuatu yang harus dikorbankan Yaitu tentang kehidupan seorang anak yang jauh dari kata kebahagiaan Seperti yang dirasakan oleh para penduduk di Omelas tersebut Anak tersebut hidup dalam kesedihan, kesengsaraan, dan juga kelaparan Para penduduk Omelas sebenarnya sudah tahu tentang apa yang terjadi dengan anak tersebut Tapi mereka juga tahu kalau mereka ingin memberikan bantuan kepada anak tersebut Maka mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang lagi Nah orang-orang di Omelas yang sudah tidak kuat lagi melihat keadaan anak tersebut Mereka memilih untuk meninggalkan Omelas Sehingga mereka mungkin jauh dari kebahagiaan Lalu apa sih maksud dari BTS yang menyelipkan cerita dari Omelas ini? Apakah ada pesan tersebut yang ingin mereka sampaikan kepada kalian semua? Of course ada guys Jadi gini, Omelas ini itu ibarat zona nyaman bagi kita Jadi banyakkan orang itu lebih memilih diam di zona nyamannya Karena dengan memilih diam di zona nyaman mereka akan mendapatkan semua hal yang baik-baik Kebahagiaan juga pastinya dan juga kesenangan Tapi di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut Mereka seringkali mengorbankan kebebasan mereka Jadi untuk mendapatkan kebebasan ini Mereka itu harus keluar dari zona nyaman Dan setelah keluar dari zona nyaman Mereka akan menghadapi kemungkinan yang paling terburuk dalam hidup Bisa saja tentang kesedihan Tapi gak selamanya kita akan mendapatkan kesedihan ya guys Kalau kita meninggalkan zona nyaman Kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan kok Intinya keep fighting deh buat kalian yang sekarang ini lagi berjuang Untuk keluar dari zona nyaman kalian Dan kita akan masuk ke poin yang keempat yaitu tentang pesawat Di bagian miliknya J-Hope Kita melihat bahwa dia disini memegang dan menerbangkan sebuah pesawat yang dibuat dari ketas Pesawat sendiri itu melambangkan tentang kebebasan Sama hal layaknya burung yang dapat terbang bebas Pesawat pun juga demikian Dan kita akan masuk ke poin yang kelima Yaitu simbol yang dibentuk oleh Taehyung dan juga Jin Jadi simbol yang dibuat oleh mereka yang seperti ini Itu biasanya menggambarkan tentang kamera Kenapa? Seperti yang aku lihat dari teman-teman aku Dan juga yang aku tonton di film-film sebelum orang akan memotret Biasanya mereka akan melakukan seperti ini terlebih dahulu Tujuannya apa? Ini tuh kayak uji coba dulu loh Melihat bagus nggak sih footage-nya atau nggak? Bagus nggak sih? Kalau dari sini bagus nggak sih? Itu loh maksud dari penggunaan simbol yang dibentuk oleh Jin dan juga Taehyung Saat Jin dan juga V melakukan hal tersebut Mereka sebenarnya ingin memotret kenangan bersama dengan yang lain Untuk disimpan di dalam memori mereka Tapi akhirnya Jin ini sadar guys bahwa dia itu hanya mengalami halusinasi Inilah kenapa kalau kalian lihat di bagiannya Itu teman-temannya yang semulanya nih berada di tangga itu Nanti akan menghilang Entah kemana Terus saat ia berada di mesin cuci Kita disini melihat bahwa Jin akan bersama dengan yang lain Tapi fakta sebenarnya dia hanyalah sendiri Karena yang terlihat di cermin itu hanyalah Jin semata Yang lainnya nggak ada Ini semakin memperjelas bahwa Jin disini emang sedang mengalami yang namanya halusinasi Dan kita akan masuk ke hal yang ke enam Pakaian Simbolisme pakaian itu didasarkan pada pameran seni Perancis Yang disebut Persons oleh Christian Boltanski Artinya adalah pakaian ini merupakan semua hal yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal Dan di rem bagiannya Suga Ia menyampaikan emosi bagaimana rasa sakit yang ditinggalkan oleh seseorang yang kita sayangi Di sisi lain kita sangat membenci mereka Tapi meski demikian kita tak bisa menyalahkan mereka Dan cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi rasa sakit tersebut adalah Mencoba untuk melupakan mereka Tapi itu juga tidak mudah ya guys Semakin kalian mencoba berusaha dengan kelas untuk melupakan mereka Kalian malah akan teringat dengan masa lalu bersama dengan mereka Bener nggak? Dan kita akan masuk ke poin yang ketujuh yaitu tentang sepatu Disini kita akan melihat bahwa Jimin ini terus akan membawa sepatu Di Korea Kalau kalian mungkin sering nonton drama Korea Atau nggak film-film Korea Sebelum pemainnya akan melakukan adegan bundir Seperti itu Mereka akan melepaskan sepatu mereka terlebih dahulu Barulah mereka akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Dan adegan di akhir video kita melihat bahwa sepatunya akan digantung di pohon Jadi guys saat ada sepatu yang digantung di pohon ini maknanya lebih dalam banget Apa maknanya? Sepatu yang digantung seperti ini dalam banyak budaya melambangkan kematian pemiliknya Dan orang-orang yang hidup itu akan menggantungkan sepatu tersebut Sehingga orang yang meninggal ini dapat menemukan sepatu mereka dengan mudah setelah kematiannya Hal ini juga dapat melambangkan bahwa mereka sekarang itu sudah berada di tempat yang tinggi Atau di atas langit dan di atas surga Seperti itu Dan kita akan masuk ke poin yang ke-8 yaitu Pita Kuning Aku yakin banyak banget dari kalian yang mungkin udah nonton musik video Spring Day itu gak sadar tentang kehadiran dari Pita Kuning Pita Kuning itu sebenarnya banyak banget terdapat di bagian miliknya Jungkook saat berada di taman bermain Pita Kuning sendiri itu sering banget digambarkan sebagai lambang untuk kesadaran akan bundir Selain itu Pita Kuning juga sering banget digunakan oleh orang Korea untuk memperingati para korban akan bencana kapal Sewol Begitu juga sih menurut aku kalau apa yang ada di musik video dari Spring Day itu mengarah kepada pengenangan Akan korban-korban yang telah meninggal dikarenakan bencana kapal Sewol Mulai dari cerita Snowfisher yang kita bahas di awal tadi Itu kan menceritakan tentang anak-anak yang dikorbankan sebagai pengisi bahan bakar Lalu cerita di Omelas yang menggambarkan tentang seorang anak lagi yang dikorbankan sehingga para penduduknya itu mendapatkan kebahagiaan Tapi ada sebagian dari mereka yang gak kuat lagi melihat penderitaan anak itu memilih untuk meninggalkan Omelas dan juga kebahagiaannya Lalu jangan lupa juga tentang sepatu Oke sepatu itu melambangkan tentang orang yang udah pergi Dan disini Jimin menggantungkan sepatu itu berada di atas pohon Tujuannya yang gak lain adalah supaya orang yang telah meninggal ini dapat menemukan sepatu mereka dengan mudah Dan juga menjadi simbol bahwa sekarang mereka sudah berada di tempat yang tinggi Kesimpulannya adalah pesan tersemunyi dari BTS disini adalah ingin mengenang para korban dari kapal Sewol Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah ya Dan kita akan masuk ke poin yang terakhir yaitu tentang kunci dari teori ini yaitu Jungkook dan juga RM Ini menurutku bagian termerinding banget Di musib video Spring Day Jujur aku merinding banget dan kuduku langsung berdiri guys Saat di bagian Jungkook dan RM itu bener-bener menyentuh banget Jadi Jungkook ini akan mengikuti langkah dari RM Melalui alam bawah sadarnya ia akan menyusuri masa lalunya dan bertemu dengan member-member yang lain untuk bersama-sama kembali Melanjutkan perjalanan bersama Hingga akhirnya Jungkook akan terbangun dan sadar bahwa semuanya hanyalah mimpi Dan Jungkook ini akan memejamkan matanya dan seolah-olah dia dan RM ini akan terkoneksi satu sama lain Jika RM akan meniukan lilin maka dia yang akan menyalakan lilin tersebut Jungkook dan RM akan sama-sama membuat permohonan untuk dapat bersama-sama kembali Inilah kenapa saat Jungkook ini terbangun semua member dari BTS sudah berada di dalam kereta Mereka akan keluar dari kereta tersebut dan melihat kehidupan yang sesungguhnya Well guys itu adalah teori dari BTS yang Spring Day Selain BTS disini menceritakan bagaimana persahabatan mereka memiliki konflik Hingga akhirnya mereka bisa mengatasi konflik tersebut BTS juga disini ingin mengajak kalian semua mengenang para korban kapal Sewol Rinding banget kan? Nggak nyangka banget sih aku kalau teorinya sedalam ini Kalau kalian sendiri ngelihat teori ini suka nggak? Kalau kalian suka jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga komen ya Terus subscribe juga channel aku kalau kalian suka Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik pastinya Dan juga inspiratif serta informatif buat kalian I'm Yusuri Mamet Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Kalau ada yang kurang dalam teori ini kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar ya Thanks for watching Gamsahamnida Annyeong Gumao yoh